Intro Plasisme Banyumani membagikan 170 paket sembako untuk warga duafa, guru TK, dan pejuang dakwah yang terdampak COVID-19 dan BPKM. Plasisme Banyumani menyalurkan 170 paket sembako kepada warga duafa, guru kelompok bermain Aisyah, guru TK apa, dan para pejuang dakwah di wilayah kejamatan Banyumani yang terkena dampak COVID-19 dan BPKM darurat. Penyaluran sembako dilaksanakan di gedung dakwah Muhammadiyah Banyumani disarahkan secara langsung oleh Ketua Pembinaan Jawa Muhammadiyah Banyumani, Sukamdo, kepada salah satu penerima manfaat yang diwakili oleh Kepala Sekolah TK apa 47 Gedawang, Ilmiah Rahmah Yanti. Penyaluran bantuan tersebut sebagai wujud nyata kepedulian masisme Banyumani kepada masyarakat serta para guru TK apa melalui program peduli guru. Ya, kegiatan yang berlangsung hari ini adalah dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi ini sudah dua tahun belum berakhir. Ditambah lagi, di belakangan ini adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Itu menyebabkan warga masyarakat semakin sulit, semakin mengalami hambatan untuk bisa mencari nafkah. Nah, menyikapi ini, Raja Suu kemudian menghimpun donasi untuk kemudian kita memberikan paket, bingkisan paket sembahku. Alhamdulillah, hari ini sangat gembira selalu guru di Banyumani karena telah mendapatkan program dari Raja Suu Banyumani berupa peduli guru. Selain itu, ada juga program-program lain yang telah kami rasakan manfaatnya dari lazismu seperti Safe Hour School dan Biasi Samentari yang sangat bermanfaat bagi perkembangan di lingkungan peserta didik di lembaga kami juga termasuk bagi keluarga guru-guru di lingkungan Banyumani, Semarang. Untuk menghindari kerumunan, panitia membuatkan jadwal pengambilan sembahku secara bergiliran. Penyaluran bantuan sembahku akan terus dilakukan setiap bulan selama masa pandemi COVID-19. Ali Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!